Yun Yue merasa dia akan pingsan. Di bawah sepasang mata ini, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Mungkinkah dia akan menjadi boneka pihak lain? Tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia menyadari bahwa pihak lain tidak melakukan apapun pada jiwanya. Ini mengejutkannya. Lin Xuan berkata dengan dingin. Kedua leluhur yang kau hormati itu sangat kuat. Jika aku menanamkan batasan jiwa padamu, mereka akan segera mengetahuinya. Jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu. Mengenai apakah kau mau bekerja sama atau tidak, aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Jika kau bekerja sama, aku akan melepaskanmu dan kita akan bekerja sama. Jika kamu keberatan, aku akan menghancurkan jiwamu sekarang. Yun Yue terkejut. Apakah kamu tidak takut kalau aku akan setuju duluan dan kemudian mengingkari janjiku? Lin Xuan tersenyum. Sepertinya kamu masih belum mengerti maksudku. Jika kau melakukan ini, tak peduli kemana kau melarikan diri, atau kedalaman alam semesta. Sekalipun kau memiliki seluruh klan takdir untuk melindungiku, aku tetap bisa mengirimmu ke neraka. Suara Lin Xuan tidak lembut. Namun itu dipenuhi dengan keyakinan tak terbatas. Hati Yun Yue bergetar. Dia tidak meragukan bahwa pihak lain memiliki kemampuan ini. Bagus. Saya akan bekerja sama dengan Anda. Yun Yue menggertakkan giginya dan berkata, tidak ada cara lain. Dia masih muda. Dia tidak ingin mati. Jika dia kembali seperti ini, dia akan dicurigai oleh keluarganya. Bahkan ada kemungkinan nenek moyang tersebut akan menanam klon lainnya. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak menginginkan nasib seperti itu. Sebagai seorang ahli top. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar agung. Bagaimana dia bisa rela dikendalikan oleh orang lain? Meskipun dia sekarang bekerja sama dengan Lin Xuan, dia juga dipimpin oleh Lin Xuan. Tapi dia berbeda. Lin Xuan tidak akan memiliki batasan apapun padanya. Jadi dia masih punya kesempatan di masa depan. Membandingkan keduanya, Yun Yue memutuskan untuk menjadi pihak lain. Sambil mendesah, Yun Yue tersenyum pahit. Tampaknya bahkan jika pihak lain berhasil, dia tidak akan bisa tinggal di keluarga itu di masa depan. Itu berarti kali ini ketika dia kembali, dia harus mendapatkan cukup sumber daya dan segera melarikan diri. Atau bahkan melarikan diri dari dunia bintang ini. Pergilah ke kedalaman alam semesta dan tunggu hingga dia dewasa sepenuhnya sebelum kembali. Bangunlah dan pulihkan lukamu terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan pergi ke wilayah Klan Takdirmu. Klan Takdir. Mereka menduduki wilayah yang tak terbatas dan bahkan memiliki dunia yang tak terbatas di tangan mereka. Karena mereka merupakan keluarga kuno desolate teratas. Saat ini, di wilayah Klan Takdir, di sebuah istana kuno. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang gila. Kekosongan di sekitarnya hancur dan hutan di dekatnya runtuh. Seolah-olah kiamat telah tiba. Binatang-binatang iblis di luar bersujud di tanah. Bahkan para anggota Klan Takdir pun ketakutan. Semua tetua berdiri. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Tidak bagus. Beberapa penjaga berlari keluar, tubuh mereka gemetar. Ini adalah aula leluhur. Suara itu datang dari aula leluhur. Sialan, sesuatu telah terjadi. Cepat dan beritahu Patriark. Banyak sekali orang yang mulai bergerak. Beberapa sosok dengan cepat turun ke aula megah saat langit dan bumi bergoyang ke atas dan ke bawah. Mereka adalah para tetua Klan Fate. Orang-orang ini tampak panik. Leluhur tua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Suara mereka bergema. Di aula utama, seorang pria membuka matanya. Lelaki ini berwajah putih, tidak berjanggut, dan tampak seperti seorang sarjana. Namun, aura di tubuhnya sangat mengerikan. Kedua hantu itu memancarkan kekuatan yang sangat berlawanan. Melihatnya saja membuat hati siapapun hancur. Bintang-bintang di mata lelaki itu padam, dan anomali langit dan bumi yang mengerikan di langit pun lenyap. Semua itu masuk ke tubuhnya. Dia berkata dengan suara pelan. Ada apa? Aku mendengar suara gemuruh dari aula leluhur. Apa terjadi sesuatu? Mendengar ini, ekspresi pemimpin Klan Fate berubah. Apa katamu? Kali ini, dia tidak lagi tenang. Dia langsung muncul di luar aula utama. Ayo pergi. Sosok mereka berkedip-kedip, lalu menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di aula leluhur. Ini adalah rumah tua. Rumahnya sangat sederhana, dan memancarkan aura yang sunyi. Di sini, semua orang berhati-hati. Biasanya, tidak seorang pun dapat memasuki tempat ini, kecuali beberapa tetua dan patriark. Penjaga lainnya juga berjaga di luar. Namun hari ini, semua orang ada di sini. Hanya saja tidak ada yang berani masuk. Lepaskan, sang patriark ada di sini. Sebuah suara terdengar. Semua orang berbalik dan melihat sang patriark serta beberapa tetua inti berjalan mendekat. Melihat sang patriark, mereka segera membungkuk. Patriark, silakan lihat. Seorang tetua menasihati takdir. Sang patriark menganggup dan berjalan masuk dengan ekspresi dingin. Yang lainnya hanya bisa menonton dengan mata terbuka lebar. Beberapa tetua inti juga berhenti. Pemimpin klan takdir berjalan masuk sendiri. Aula leluhur agak gelap. Dan ternyata tidak sekecil yang dibayangkan. Bisa dikatakan bahwa ruang itu sangat luas. Setengah dari langit dan bumi di aula leluhur itu suci, seperti surga di bumi. Separuhnya lagi gelap gulita, seperti delapan belas tingkat neraka. Itu seperti batas antara Chu dan Han, jelas dan nyata. Pemimpin klan Feit berjalan mendekat dan berdiri di perbatasan. Dia menatap ke depan dan berkata dengan hormat. Dia tidak tahu apa yang telah mengganggu Patriark. Mengapa sang Patriark begitu marah? Berdengung. Patung anak yang baik muncul di surga di depan. Patung anak jahat muncul di delapan belas tingkat neraka. Kedua patung itu tampak hidup dan mata mereka memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Suara mereka pun terdengar nyaring. Seseorang benar-benar menghancurkan kloninganku dan bahkan menekannya. Ini tidak bisa dimaafkan. Apa, klon Patriark telah dihancurkan? Itu tidak mungkin. Pemimpin klan Feit juga terkejut. Dia tahu betapa mengerikan klon Patriark. Tidak mungkin klon itu mati. Bahkan tidak mungkin untuk menekannya. Namun kini, seseorang telah melakukannya. Sial, aku tidak tahu. Setelah kloninganku ditekan, aku tidak dapat mengirim informasi apapun. Tapi aku tahu klon siapa yang dihancurkan. Yunyulah yang menemukannya. Dia harus mencari tahu siapa pelakunya. Dia harus mencabik-cabik orang itu. Yunyulah. Pemimpin klan Feit bahkan lebih terkejut. Bukankah Yunyulah meninggalkan keluarganya untuk pergi ke dunia bawah? Mungkinkah sesuatu terjadi selama periode ini? Siapakah sebenarnya yang melakukan tindakan ini? Dia menduga bahwa itu adalah seseorang yang bisa membuat Patriark mereka begitu terkejut. Mungkin hanya beberapa keluarga remote antiquity teratas yang mampu melakukannya. Bahkan mungkin seorang ahli tak tertandingi dari keluarga Kaisar yang melakukannya. Terkait masalah ini, mereka tampaknya tidak menyinggung orang-orang tersebut. Tidak perlu peduli dengan identitas mereka. Kali ini, bahkan jika putra Kaisar yang melakukannya. Dia ingin membawa orang itu ke sana. Saya ingin dia tahu akibat dari perbuatannya yang menyinggung saya. Patung anak baik dan anak jahat meraum dengan gila. Gunungan mayat dan lautan darah di sekitarnya, serta langit yang dipenuhi cahaya warna-warni yang menari-nari di angkasa, membuat kulit kepala pemimpin klan takdir terasa geli. Dia buru-buru menundukkan kepalanya. Patriark, jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk menemukannya. Setelah berkata demikian, dia berjalan keluar dengan hormat dan meninggalkan Allah leluhur. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya. Lalu, cahaya tajam keluar dari matanya. Orang-orang di luar sudah menunggu. Ketika mereka melihat Patriark keluar, mereka semua berjalan mendekat. Apa yang terjadi dengan Patriark? Para tetua itu menyembunyikan keraguan mereka. Cahaya yang sangat tajam keluar dari mata pemimpin klan takdir. Tetua ke-8, Kemarilah. 5.112 Seorang lelaki tua berjalan keluar dari kerumunan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia adalah tetua ke-8. Mengapa Patriark mencari aku? Di mana Yunyu sekarang? Sang Patriark bertanya. Tetua ke-8 tercengang. Yunyu adalah cucunya dan juga seorang jenius teratas dari klan Kemar Takdir. Dia adalah kebanggaan garis keturunan mereka. Tetua ke-8 masih senang saat ini. Sepertinya Patriark mereka benar-benar peduli pada Yunyu. Dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Patriark atas perhatiannya. Yunyu telah pergi ke dunia bawah dan telah kembali. Dia seharusnya dapat kembali ke klan dalam beberapa hari. Kirim pesan dan suruh dia segera kembali. Lalu, bawa dia menemuiku. Jangan buang waktu sedikitpun, mengerti. Tetua ke-8 mengangguk tanda mengerti. Apa yang terjadi dengan Patriark? Patriark Takdir berkata bahwa dia akan tahu kapan Yunyu datang. Cepatlah pergi. Tetua ke-8 segera bertindak, dan orang-orang lainnya juga bubar satu demi satu. Patriark Takdir berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Yunyu masih hidup, tetapi klon dalam tubuh Yunyu rusak. Sungguh aneh. Siapa sebenarnya yang memiliki metode seperti itu? Mungkinkah monster tua dari Ras Monarch benar-benar bergerak? Seharusnya tidak begitu. Ada lebih dari satu Ras Monarch, dan mereka semua saling menahan diri. Klan mereka berbeda dari Secret Realm, jadi mereka tidak akan menarik serangan gila dari Ras Monarch. Lagipula, memangnya kenapa kalau memang ada? Dia sangat percaya pada Patriark mereka. Selama si kembar takdir tidak mati di saat yang sama, mereka dapat terlahir kembali tanpa henti. Ini adalah kemampuan terbesar mereka. Di sisi lain, Lin Xuan dan Yunyu siap mengambil tindakan setelah bergabung. Sebelum pergi ke Klan Destini, dia terlebih dahulu kembali ke Klan Phoenix. Setelah memberitahu Murong King Cheng, dia berangkat bersama Yunyu. Perjalanan ini mungkin akan memakan waktu satu atau dua bulan. Dengan perahu roh, Lin Xuan dan yang lainnya sedang berkultivasi di dalam. Yunyu terluka parah dan belum pulih sepenuhnya. Namun, yang mengejutkannya, Lin Xuan pulih dalam beberapa hari. Dia terkejut. Metode penyembuhan macam apa ini? Sungguh mengerikan. Mungkinkah pihak lain mempunyai beberapa metode rahasia atau harta surgawi yang mengejutkan? Dia tidak yakin. Dia merasa bahwa pemuda di depannya adalah awan kabut yang tidak dapat dia lihat dengan jelas sama sekali. Setelah terbang selama lebih dari sebulan, terdengar suara yang memekakkan telinga dari arah depan. Seseorang menghalangi jalan mereka. Jika kau ingin lewat sini, serahkan cincin penyimpananmu. Di dalam perahu roh, naga merah dan katak membuka mata mereka. Seseorang benar-benar berani merampok mereka. Apakah dia punya keinginan mati? Tepat saat mereka hendak bergerak, terdengar suara yang mengguncang bumi dari depan. Petir yang amat dahsyat menyambar sembilan langit dan mengagetkan mereka berdua. Sial, mereka ahli, dan jumlah mereka cukup banyak. Lin Suan membuka matanya, berdiri, dan berjalan keluar untuk melihat-lihat. Mereka berjalan keluar dan melihat banyak orang melayang-layang di langit luar. Mereka memiliki petir di tubuh mereka, juga kekuatan yang dingin dan suram ini. Siapa kamu? Mengapa kau menghalangi jalanku? Lin Suan berkata dengan dingin. Bocah, kau bahkan tidak mengenal kami. Kami dari klan Lei Han. Jika dia ingin pergi ke sana, dia harus patuh menyerahkan semua harta bendanya. Apakah kamu ingin pergi ke neraka? Anda pilih satu. Suara dingin menusuk terdengar, dan ada ratusan sosok berdiri di sekitarnya. Masing-masing dan setiap orang di antara mereka sangatlah kuat. Katak itu mendengus dingin. Huff, klan Lei Han macam apa ini? Beraninya mereka merampok orang. Sungguh memalukan. Apakah keluargamu sudah menjadi sangat miskin? Sialan, kamu mau mati. Orang-orang dari klan Lei Han sangat marah. Dia menepukkan telapak tangannya, lalu petir putih menyambar langit. Kemanapun ia lewat, ia akan membeku terlebih dahulu, lalu pecah. Katak itu terkejut dan segera menghindar. Astaga, kamu punya banyak keterampilan. Biarkan aku bertanding denganmu. Dia ingin bergerak. Pada saat ini, para ahli di sekitarnya juga mengelilingi mereka. Lin Suan dan dua lainnya, sementara pihak lainnya memiliki lebih dari 30 orang. Kesenjangan yang begitu besar membuat orang-orang dari klan Lei Han mencibir. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Sepertinya mereka akan bergerak. Namun, pada saat ini, sebuah sosok berjalan keluar dari Black Earth di belakang mereka. Berhenti. Siapa yang berani ikut campur dalam urusan kita? Orang-orang dari klan Lei Han berteriak dengan marah. Mereka melihat kekejauhan. Seseorang mencibir. Oh, betapa cantiknya wanita itu. Kita beruntung hari ini. Setelah membunuh ketiganya, wanita ini akan menjadi milik kita. Beberapa orang suci muda mulai tertawa. Mereka menatap Yun Yue dengan keserakahan di mata mereka. Akan tetapi, pada saat itu, seorang tetua melihat ke arahnya dan pupil matanya mengerut. Saat berikutnya, tamparan mendarat di wajah para sage muda itu. Beberapa dari mereka terpental dan wajah mereka hancur. Tetua, mengapa Anda memukul kami? Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Mereka semua tercengang. Sang tetua agung menendang beberapa orang lagi, dan mereka hancur berkeping-keping, sambil berteriak kesakitan. Sang tetua berkata, apakah kamu ingin mati? Kau tidak tahu siapa pihak lainnya. Berlututlah. Beberapa anak muda yang tubuhnya hancur ditemukan kembali, dan mereka begitu takut hingga berlutut di tanah. Mereka ketakutan. Siapakah wanita di depan mereka itu? Bagaimana dia bisa membuat tetua mereka begitu takut? Di bawah tatapan terkejut mereka, tetua suku Lei Han berlari mendekat sambil tersenyum. Salam, Peri Yue. Aku tidak menyangka kau ada di sini. Kami benar-benar buta. Tolong ampuni kami, Peri Yue. Sang tetua hampir berlutut di tanah. Para prajurit muda di belakang tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Latar belakang wanita ini terlalu besar. Dia benar-benar mampu membuat orang yang lebih tua bersikap begitu hormat. Siapa dia? Yun Yue mencibir. Klan Lei Han sangat sombong. Kau bahkan tidak peduli dengan klan kembar takdir. Sepertinya kamu ingin dimusnahkan. Tidak, kami tidak berani. Sang tetua segera menggelengkan kepalanya. Aku akan mengurus mereka sekarang. Dia melambaikan tangannya, dan ketiga pemuda yang berbicara dengan arogan itu pun tertangkap. Lalu jiwa mereka dihancurkan oleh sang tetua. Orang-orang lainnya dari klan Lei Han begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Si kembar takdir jauh lebih kuat dari mereka. Mereka tidak tahan dengan kenyataan bahwa pihak lain ingin menyerang mereka. Tetua klan Lei Han menangis. Peri Yue, tolong ampuni kami. Klan kami sedang berperang dengan klan lain, dan sumber daya klan kami hampir habis. Itulah sebabnya kami membuat rencana ini. Kami tidak tahu bahwa kami telah menyinggungmu, Peri Yue. Tolong ampuni kami. Sisanya juga memohon belas kasihan. Mohon ampun, Peri Yue. Yun Yue, di sisi lain, tidak berekspresi. Dia mengabaikannya dan menatap Lin Suan. Dia berkata dengan hormat, Guru, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Orang-orang dari klan Lei Han tercengang, terutama tetua di depan. Dia menatap Lin Suan dengan tak percaya. Dia berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara keras. Siapa Yun Yue? Dia tahu betul. Klan kembar takdir juga merupakan jenius teratas di generasi muda. Dia adalah eksistensi yang tidak bisa diganggu-gugat. Namun Peri seperti itu begitu hormat kepada pemuda di depannya. Siapakah pemuda di depannya ini? Setelah memikirkannya, dia hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Putra Kaisar. Hanya putra seorang Kaisar Agung yang bisa begitu menakutkan dan menekan periunyu. Dia benar-benar ingin menyerang orang seperti itu. Dia hampir pingsan. 5.113 Lin Suan menyipitkan matanya saat melihat orang-orang di depannya. Mari kita lakukan apa yang mereka katakan. Serahkan semua cincin dan harta penyimpanan Anda dan Anda bisa hidup. Jika tidak, kalian semua akan masuk neraka. Saat dia mengatakan itu, wajah suku Lei Han berubah. Mereka tidak ragu merampok karena mereka kehabisan sumber daya. Sekarang mereka harus menyerahkan sumber daya yang tersisa, bukankah itu sama saja dengan mengorbankan nyawa mereka? Mereka ragu-ragu. Yun Yue mendengus. Kenapa? Tuhan sudah mengampuni nyawa kalian dan kalian masih berani melawan. Kamu mau mati. Kami tidak berani. Suku Lei Han menggelengkan kepala. Jika mereka membuat Yun Yue marah, tidak seorang pun dari mereka akan bisa hidup. Kata Zhang Tua, cepat serahkan cincin penyimpananmu dan semua harta karun yang ada padamu. Pada akhirnya, naga merah tua ilahi mengumpulkan segunung harta karun dan cincin penyimpanan dan kembali dengan semangat tinggi. Suku Lei Han melihat ke belakang sekelompok orang yang pergi. Mereka sangat menyesal hingga menangis. Kali ini mereka benar-benar menendang pelat besi. Haha, panen yang luar biasa. Sungguh kebahagiaan yang tak terduga. Naga merah mulai mengklasifikasikan cincin penyimpanan dan harta karun. Bahkan bibir Lin Suan melengkung saat dia menatap Yun Yue. Sepertinya Anda terkenal. Yun Yue menundukkan kepalanya. Dia tidak berani. Dibandingkan dengan Tuhan, reputasinya tidak ada apa-apanya. Tuhan adalah orang yang benar-benar menggemparkan dunia. Hanya saja Tuhan muda sulit dipahami, dan mereka punya mata tetapi gagal mengenalinya. Lin Suan tersenyum. Dan sejujurnya, dia terkejut. Dengan identitasnya, akan sulit baginya untuk beradaptasi menjadi seorang pembantu. Namun, Yun Yue tampaknya tidak peduli. Tampaknya keinginan wanita ini untuk hidup berada di luar imajinasinya. Dengan cara ini, dia bisa mengendalikannya lebih baik. Lebih baik dia tidak mempermainkannya. Kalau tidak, dia akan membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini. Kelompok orang itu terus terbang. Sebulan kemudian, perahu spiritual itu berhenti. Yun Yue menatap ke depan dan berkata, ini adalah wilayah garis keturunan kita. Apakah begitu? Baiklah, ayo kita berangkat. Lin Suan tahu bahwa sebagai klan leluhur teratas, para tetua inti memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri. Mereka bahkan memiliki banyak dunia di tangan mereka. Ini adalah sumber daya dan fondasi mereka yang kuat, tetapi Lin Suan tidak takut. Lin Suan telah menyaksikan pertempuran yang benar-benar tak tertandingi. Kala itu, dinasti 10 ribu naga telah menggunakan pertempuran semacam ini untuk menghancurkan alam roh. Tidak peduli seberapa besar kekuatanmu, tidak peduli berapa banyak dunia yang kau miliki, semuanya akan hancur. Hanya kekuatan pribadilah yang menjadi hal terpenting. Lin Suan ingin menempuh jalan yang sama. Aku tak peduli kau dari keluarga mana, atau dari kekuasaan mana kau berasal, aku akan hancurkan semuanya sendiri. Setelah terbang kurang dari dua hari, kapal roh itu berhenti lagi. Lin Suan mengerutkan kening. Naga merah juga berkata, Hei, jangan bilang kau dirampok di wilayah keluargamu sendiri. Bahkan Yun Yue pun marah kali ini. Siapa yang begitu buta? Dia berkata, Saya akan keluar dan melihatnya. Tuan muda, jangan khawatir. Yun Yue berjalan keluar, diikuti oleh naga merah. Dia takut pihak lain akan melarikan diri. Ketika mereka keluar, mereka melihat tiga kereta perang terparkir di depan mereka. Sosok-sosok berkelebat di kereta perang. Salah satu wanita itu berjalan mendekat. Kakak Yun Yue, kau sudah kembali. Wanita ini juga sangat cantik. Ada tanda di antara kedua alisnya. Dia juga berasal dari klan kembaran takdir. Yun Ling. Perkelahian terbuka maupun rahasia antara keluarga besar seperti itu sangatlah mengerikan. Lagipula, tidak ada seorang pun yang ingin dibayangi oleh orang lain. Selain itu, status juga terkait dengan sumber daya. Jika bakatnya sama, semakin banyak sumber daya yang dimiliki, semakin baik pula pencapaian masa depannya. Oleh karena itu, dalam keluarga besar seperti itu, setiap orang jenius pada dasarnya adalah musuh. Atau lebih tepatnya, musuh. Sebelumnya, bakat Yun Yue tak tertandingi. Dia menekan para jenius lainnya dan bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Meski semua orang marah, mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka hanya bisa tersenyum setiap hari untuk menarik hati pihak lain. Sekarang, situasinya berbeda. Patriark secara pribadi meminta Yun Yue untuk kembali. Bahkan ada hubungannya dengan kegilaan leluhur mereka. Mereka merasa ini adalah kesempatan. Yun Ling, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau mau mati. Yun Yue memancarkan aura dingin yang menggigit. Di sekelilingnya, para anggota klan kembaran takdir gemetar. Mereka tidak akan melupakan wanita seperti apa dia. Dia bagaikan seorang ratu. Menyinggung perasaannya akan berakhir lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu mereka gemetar. Yun Ling yang ada di depan mencibir. Kamu benar-benar sombong seperti biasanya. Namun sayangnya, Anda tidak lagi sama seperti sebelumnya. Apakah kau masih menganggap dirimu agung dan perkasa, bagaikan seorang dewi? Tak ada gunanya. Kau telah membuat marah kepala keluarga dan dia akan mengirimmu kembali. Sekarang, kakek juga sudah menerima perintah. Sebaiknya kau patuh mengikuti perintahku. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin Anda tidak akan terluka. Lagi pula, selama kamu tidak mati, misiku sudah selesai. Matanya memancarkan niat membunuh yang sangat tajam. Dia sudah lama ingin mendekati pihak lain. Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Yun Yue memang marah. Pada saat yang sama, dia terkejut. Tampaknya keluarga itu sudah mengetahui berita itu. Apakah mereka akan menyerangnya secara langsung? Para lelaki, hentikan mereka. Yun Ling melambaikan tangannya, dan para ahli di kereta perang di sekitarnya semuanya berjalan mendekat. Aura mengerikan menyelimuti Yun Yue. Yun Yue mendengus dan menamparnya. Dua orang terpental dan tubuh mereka hancur. Yun Ling mencibir. Beraninya kau bertindak. Para lelaki, kalian juga harus bertindak. Dia benar-benar terlalu senang, jika pihak lain pergi dengan patuh. Ini mungkin salah paham. Namun sekarang, pihak lain langsung menyerang keluarga tersebut. Ini sudah melanggar aturan. Dia juga bisa bergerak tanpa ragu-ragu. Melihat orang-orang di sekitarnya bergegas mendekat, Yun Yue mendengus. Pedang suci dan bila iblis muncul di tangannya dan dia menyapukannya ke segala arah. Bagaimana orang-orang ini bisa menjadi tandingannya? Tak lama kemudian, mereka terlempar. Bahkan Yun Ling pun gemetar ketakutan. Sialan, apa yang ingin kamu lakukan? Beranikah kau mendekatiku? Aku di sini atas perintah kakek. Apakah kau ingin memberontak? Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, dia ditampar hingga terpental. Sebuah cetakan tangan muncul pada wajah tampannya. Dia menjerit ketakutan. Sialan, beraninya kau mendekatiku? Aku akan bertarung denganmu. Dia memanggil pedang suci dan pedang iblis dan menyerang. Namun, dia dikalahkan dalam tiga gerakan. Tubuhnya terbelah menjadi dua. Tidak, Yun Ling berteriak ngeri. Apakah perbedaannya benar-benar sebesar itu? Dia selalu tidak yakin dengan Yun Yue. Namun sekarang, tampaknya pihak lain benar-benar terlalu kuat. Dia telah jauh melampauinya. Yun Yue mendengus dingin. Semut sepertimu berani menantangku. Kapanpun, kau bukan tandinganku. Sambil berbicara, dia menghancurkan jiwa pihak lain dengan pedang. Semua orang telah meninggal. Ekspresi Yun Yue benar-benar jelek. Pada saat ini, Lin Xuan berjalan mendekat dan berkata. Sepertinya ras Destiny Twins Anda sudah mulai bergerak. Ya, Tuan Muda, apa yang harus kami lakukan? Kita harus bertindak cepat. Yun Yue tahu betapa mengerikannya keluarga itu. Mereka yang datang hanya sampah. Selanjutnya, mereka akan mengirim beberapa ahli. Tidak peduli sekuat apapun dia, dia tidak akan mampu melawan seluruh keluarga. 5114. Lin Xuan berkata, Kalau begitu, ayo pergi. Aku ingin kekuatan si kembar. Bawalah aku ke sana. Sedangkan untukmu, kau harus membutuhkan cukup sumber daya. Kami akan mengambil apa yang kami butuhkan dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Karena dia telah memutuskan untuk berpisah dari keluarga, Yun Yue tidak akan ragu-ragu. Surga berkata selain kantor pusat keluarga, ada empat tempat lain yang memiliki kekuatan si kembar. Mereka diberikan kepada empat tetua inti. Kakekku berasal dari garis keturunan tetua ke-8. Dia salah satunya. Di aula leluhur keluarga kami, ada patung kebaikan dan kejahatan. Selain itu, para tua-tua lainnya hanya layak menyimpan gulungan saja. Aku rasa kau tidak tertarik dengan kekuatan gulungan itu. Kenapa kau tidak menyerang keempat patung itu? Oke. Mata Lin Xuan juga bersinar terang. Ayo pergi. Saat mereka berbicara, mereka mempercepat langkah. Tanah hitam berubah menjadi petir hitam yang sangat dingin. Ia dengan cepat terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, di aula tanah ini, seorang tetua berdiri di sana dengan ekspresi yang sangat dingin. Ada banyak ahli di sekitarnya. Mereka semua berasal dari garis keturunan yang sama. Pada saat ini, seseorang bergegas datang dari jauh sambil membawa Leontin Giok yang rusak di tangannya. Leontin jiwa orang-orang yang dikirim semuanya rusak, termasuk milik Yun Ling. Tidak. Seorang pria parubaya berteriak dengan marah. Dia adalah ayah Yun Ling. Siapa yang mengira Yun Ling juga akan mati? Sialan, Yun Yue melakukannya. Mustahil. Pria lain berteriak dengan marah. Dia adalah ayah Yun Yue. Dia menatap orang tua itu dan berkata, ayah, Yue, R tidak akan pernah mengkhianati keluarga. Tetua di depan adalah tetua ke-8. Dia juga mendesah. Saya juga tidak ingin dia mengkhianati keluarga, tetapi situasi saat ini sangat aneh. Kita harus menemukan Yun Yue dan biarkan dia membawanya ke kepala keluarga. Kalau tidak, garis keturunan kita akan berada dalam bahaya. Pria, Serang. Kirim pasukan elit untuk membawa kembali Yun Yue. Kita harus memastikan keselamatan Yun Yue. Pada saat yang sama, tidak peduli siapapun orangnya, bunuh semua orang di sekitarnya. Ya. Setelah menerima perintah, orang-orang di sekitarnya mulai bergerak. Ayah Yun Ling, Yun Xiao, secara pribadi memimpin sekelompok orang untuk pindah dengan cepat. Tidak lama setelah mereka meninggalkan rumah besar itu, mereka berhenti. Hal ini karena mereka menemukan adanya sambaran petir yang sangat mengerikan di kejauhan dan kemudian berhenti di udara. Itu adalah perahu roh. Pada saat berikutnya, mereka melihat beberapa sosok berjalan keluar dari perahu roh. Ketika mereka melihatnya, mereka teramat terkejut. Yun Xiao tersenyum dingin. Sepertinya aku tidak perlu mencarinya. Berita itu segera disampaikan oleh para penjaga di bawah. Tetua ke-8, Pri Yun Yue telah kembali. Begitu cepat, tetua ke-8 terkejut. Tuan Yun Xiao belum pergi, Pri Yun Yue sudah kembali sendiri. Ada tiga orang yang mengikutinya. Mendengar ini, ekspresi para ahli di Aula berubah. Apakah dia benar-benar diancam oleh seseorang? Siapakah ketiga orang itu? Aula macam apa yang dia miliki? Pengawal itu berkata bahwa dia tidak tahu. Untuk saat ini, semuanya masih belum jelas. Di antara mereka ada dua binatang iblis dan seorang anak muda. Apa? Semua orang di sekitarnya tercengang. Dari sudut pandang mereka, ketiga orang ini seharusnya merupakan pakar yang tak tertandingi atau maha kuasa. Lagi pula, hanya karena pihak lainlah mereka memiliki sarana seperti itu. Namun, kini, ada anak muda. Apa yang terjadi? Ayo kita keluar dan melihatnya. Orang-orang ini berjalan keluar. Pada saat yang sama, Yun Xiao mendengus dingin dan menyerang. Yun Yue membuatnya tetap hidup dan menekannya. Adapun sisanya, bunuh saja mereka tanpa ampun. Para ahli dari klan takdir bergegas datang dengan cara yang luar biasa. Beberapa di antara mereka diselimuti cahaya suci dan diserang dengan pedang suci yang mengerikan. Cahaya suci. Beberapa dari mereka sama menakutkannya seperti iblis. Mereka menyerang dari segala arah. Ada roh-roh pendendam dari neraka. Segala macam serangan datang dari segala arah. Sialan, kau ingin membunuh kami. Kau ingin menyerang. Lin Xuan berkata dengan ekspresi dingin. Serang, jangan menahan diri. Karena dia sudah ketahuan oleh pihak lain, dia tidak akan bersikap sopan. Sambil memikirkan hal itu, dia melambaikan tangannya dan meninju ke depan. Kekuatan yang mengerikan itu disertai dengan api yang mengerikan, langsung menyerbu. Lebih dari sepuluh ahli di depan tertusuk. Tubuh mereka diselimuti api dan berubah menjadi abu. Dia sebenarnya sangat kuat. Orang-orang di sekitar klan Destini tercengang. Siapakah pemuda ini? Bahkan Yun Xiao pun terkejut. Pihak lain membunuh lebih dari sepuluh ahli dengan satu pukulan. Dia bisa dianggap yang teratas di antara generasi muda. Tapi lalu kenapa? Itu wilayah mereka. Sekalipun dia seekor naga, dia harus melingkar. Dia meraung, dan lebih banyak ahli bergegas mendekat. Pada saat yang sama, dia juga bergegas mendekat. Katak itu meraung marah dan menyemburkan racun ke seluruh langit. Kemanapun ia lewat, darah orang-orang klan takdir mendidih dan wajah mereka berubah hitam. Banyak yang jatuh dari langit dan menjerit menyedihkan. Meskipun mereka tidak mati, perasaan melayang antara hidup dan mati ini tetap membuat mereka gila. Naga merah bahkan lebih mengerikan. Dia memanggil pedang naga dan menebas ke segala arah. Meskipun klan Destini sangat menakutkan, mereka tidak abadi. Hanya para ahli yang sangat hebat saja yang sulit dibunuh, seperti Yun Yue. Meskipun mereka juga telah membudidayakan si kembar baik dan si kembar jahat. Tetapi dengan metode dan seni bela diri Lin Xuan, membunuh orang-orang ini bukanlah masalah. Tak lama kemudian, terlihat tumpukan mayat di mana-mana. Banyak anggota klan Gemini takdir yang tewas, dan yang lainnya sangat ketakutan saat melihat ini. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Yun Xiao juga berteriak dengan marah. Bawahan ini semua dilatih dengan hati-hati olehnya. Dia menyerang Lin Xuan dan membentuk telapak tangan suci. Itu seperti tangan malaikat yang turun tanpa ampun. Lin Xuan berteriak dengan marah dan meninju keluar tinju enam jalan untuk melawan pihak lawan. Dengan suara ledakan keras, suara yang mengguncang bumi pun terdengar dan Lin Xuan pun terpaksa mundur. Di sisi lain, seluruh lengan Yun Xiao terbelah, dan separuh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Sialan, kenapa dia begitu kuat? Yun Xiao menjadi gila. Siapa dia? Dia hendak menjadi orang suci, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lainnya. Kekuatan pukulan pihak lain terlalu mengerikan. Sialan, kekuatan apakah itu? Apakah itu keluarga Kaisar Agung? Sementara dia ragu-ragu, Lin Xuan dan yang lainnya sudah menyerbu ke depan. Karena mereka sudah bergerak, mereka tidak akan bertahan secara pasif. Naga Merah dan Katak memimpin. Katak itu menggunakan racun. Pedang naga milik Naga Merah menebas ke segala arah. Ditambah lagi dengan pusingnya si putih kecil, orang-orang itu pun menyerbu ke depan dan langsung membuat jalan berdarah. Hahaha, memuaskan. Sudah lama aku tidak bertempur dalam pertempuran besar. Katak itu menyemburkan racun dan tertawa keras. Naga Merah juga mendengus dingin. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Ben Huang. Sebilah pedang naga sudah cukup untuk memotong segalanya. Adapun Whitey, ia muncul dan menghilang secara misterius dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan orang-orang yang gugur tersebut. Iya, sayang, ada buah roh di dalamnya. Ini tidak bagus. Dia mengeluh sambil memumutnya, membuat orang-orang di sekitarnya muntah darah. Yun Xiao berteriak dengan marah dan menyerang mereka bertiga. Lin Xuan menghentikan mereka dengan pedang. Ingin pergi. Lawanmu adalah aku. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah glabela pihak lain. 5.115 Anak nakal sialan, beraninya kau meremehkanku. Yun Xiao juga marah. Sebagai seorang pendekar kuat dari generasi tengah, bagaimana mungkin dia bisa ditakuti oleh seorang pemuda? Dia meraung dan melambaikan tangannya. Petir hitam dari neraka menyambar ke depan. Yang menyertainya adalah teriakan dingin. Aku akan beritahu kau kekuatanku yang sebenarnya. Lin Xuan melambaikan tangannya dan pedang naga api neraka muncul di tangannya. Dengan satu tebasan, petir yang mengerikan itu hancur. Pedang suci yang mengerikan. Tampaknya itu adalah senjata suci yang luar biasa. Setelah membunuhmu, benda ini akan menjadi milikku. Hanya untuk anakku yang jahat. Yun Xiao meraung marah dan memanggil dua hantu. Anak yang baik dan yang jahat, terutama anak yang jahat, memiliki pancaran yang sangat tajam di mata mereka. Telapak tangan mereka terus membentuk segel. Tangan neraka. Telapak tangan yang mengerikan itu mencengkeram Lin Xuan, ingin mencabik-cabiknya. Lin Xuan tenang. Jaring langit tanpa bayangan keluar dari keheningan hantu dan menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia menebas dengan pedangnya. Seni pedang Asura. Dengan suara desisan, putra jahat di belakangnya terbelah. Yun Xiao juga terlempar sambil muntah darah. Salah satu lengannya hilang. Lin Xuan menyerang lagi. Putra Dewa Iblis. Jantung Yun Xiao terbelah dan seluruh kepalanya hancur berkeping-keping. Setelah terluka parah, Yun Xiao meraung ke langit. Dia seperti binatang buas yang menjadi gila. Putra baik hati yang menakutkan itu menembakkan cahaya suci untuk memperbaiki tubuhnya. Pada saat yang sama, dia berteriak, teman-teman, bunuh dia untukku. Dalam sekejap, sembilan orang ahli bergegas mendekat. Sembilan orang bertarung dengan satu orang. Anggota klan VEIT yang menonton dari jauh semuanya mencipir. Tidak peduli sekuat apapun bocah nakal ini, dia bukan tandingan mereka. Lin Xuan mendengus. Dengan pedang naga api di tangannya, dia membuka dan menutup. Aura pedang dingin yang menggigit berubah menjadi pukulan yang mematikan. Orang-orang berjatuhan satu demi satu. Pada saat yang sama, aura iblis di tubuhnya meluap. Aura itu mengembun di atasnya dan membentuk segel Dewa Iblis. Itu sebesar gunung dan terus jatuh. Setiap serangan akan menghancurkan seorang ahli. Lin Xuan menyerang dengan agresif. Tubuhnya berlumuran darah. Semua itu adalah darah lawannya. Dalam sekejap mata, sembilan ahli tumbang. Yun Xiao terluka parah lagi. Tubuhnya terbelah menjadi dua. Berengsek, dia lari ke kejauhan. Anda ingin pergi. Lin Xuan mengejarnya. Naga merah dan katak putih kecil juga memasuki rumah besar di bawah. Setelah masuk, beberapa tetua menjadi marah. Kamu sedang mencari kematian. Aktifkan formasi untukku. Meskipun pertarungan sebelumnya sangat sengit, itu hanya terjadi dalam sekejap. Pada saat mereka bereaksi, banyak ahli di pihak mereka telah tumbang. Hal ini membuat mereka marah. Mereka ingin membantu, tetapi Yun Xiao melarikan diri kembali. Segera setelah itu, Lin Xuan dan yang lainnya mendarat di rumah besar itu. Setelah masuk, mereka tentu tidak akan membiarkan pihak lain lolos. Mereka ingin pihak lain mengetahui konsekuensi dari memprovokasi mereka. Tiba-tiba, formasi di sekitarnya dan nyala api yang berkobar menyapu sembilan langit bagaikan nyala api para dewa. Bahkan ada bulu malaikat yang berjatuhan dari langit, berubah menjadi hujan cahaya. Ia dapat menembus dan memurnikan segalanya. Ada juga beberapa formasi yang seperti roh pendendam dari neraka. Seolah-olah ada 18 tingkat neraka. Itu sangat mengerikan. Formasi mengerikan ini menutupi langit saat mereka membombardir Lin Xuan dan yang lainnya. Dalam sekejap, mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka bahkan mulai mundur dan memuntahkan darah. Naga merah meraung. Sialan, dia menggunakan kitab suci kuno dan mulai mengubah urat nadir roh di bawah tanah. Formasi di kedua area itu saling bertabrakan. Retakan tak berujung muncul di rumah besar itu, dan banyak istana serta pavilion hancur. Beberapa orang bahkan tercabik-cabik karena kekuatannya. Lin Xuan menyerang lebih ganas lagi. Setiap kali pedangnya jatuh, dunia terbelah. Pada akhirnya, formasi itu pun hancur. Ada tumpukan mayat dan lautan darah di sekeliling mereka. Sekelompok orang berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Orang-orang dari klan takdir di seberang mereka tercengang. Bagaimana mungkin? Mereka sudah menggunakan formasi keluarganya, tapi mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Di belakang mereka, Yun Yue juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Orang harus tahu bahwa kekuatan keluarga mereka juga sangat kuat. Bahkan dia akan terluka para oleh barisan seperti itu. Namun, pihak lain tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, ia menjadi semakin berani. Untungnya, dia patuh dan patuh sebelumnya. Kalau tidak, dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Di garis depan, wajah tetua kedelapan tampak sangat dingin. Mereka yang tewas adalah para elit keluarga mereka. Jantungnya berdarah. Siapa kamu? Beritahu kami dari mana Anda berasal. Orang-orang di sekitarnya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Seseorang berkata, Penatua, mengapa Anda berbicara omong kosong dengannya? Bunuh saja dia. Iya, dari manapun dia berasal, dia pasti akan mati jika berani menyerang kita di wilayah kita. Tetua kedelapan, tolonglah kami. Tetua kedelapan, tolong bantu kami. Teriakan marah terdengar satu demi satu. Yun Xiao juga setengah berlutut di tanah dan meraum dengan gila. Tria parubaya lainnya adalah ayah Yun Yue. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada tetua kedelapan. Ayah, Yun Yue ada di luar, tetapi dia tidak datang. Mungkinkah dia sedang dikendalikan oleh seseorang? Tetua kedelapan melirik Yun Yue dan mendengus dingin. Yue R pasti sedang dikendalikan. Kalau tidak, mengapa dia menghianati keluarga? Bunuh anak ini lalu bicarakan tentang Yun Yue. Dia menatap Lin Xuan, cahaya yang sangat dingin terpancar dari matanya. Lin Xuan mendengus dingin. Kamu adalah tetua kedelapan, bos rumah ini. Jika begitu, maka kamu bisa mati. Lin Xuan melambaikan tangannya dan menebas pedang naga api neraka. Setelah membunuh lawan, orang-orang dari klan takdir ini tidak akan memiliki pemimpin. Pada saat itu, ia akan dapat memperoleh kekuatan anak-anak baik dan jahat. Kamu sedang mencari kematian. Orang-orang di sekitarnya bersorak. Wajah tetua kedelapan bahkan lebih dingin. Apakah orang ini mencari kematian? Siapakah aku? Saya adalah pakar generasi lama. Bagaimana orang ini bisa menantang saya? Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan melancarkan pukulan. Dengan bunyi dentang, pukulan ini langsung merobohkan kipedang. Pada saat yang sama, dia mencibir. Anak muda, jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tetua kedelapan mengeluarkan aura yang amat menakutkan. Hebat, dengan bantuan tetua kedelapan, anak itu mati. Tentu saja, kekuatan tetua kedelapan sangat menakutkan. Tetua kedelapan hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi orang suci. Namun, dengan kekuatan tempurnya, dia pasti bisa melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi. Seruan keterkejutan terdengar silih berganti. Wajah tetua kedelapan dingin, tetapi dia mendengus dingin di dalam hatinya. Dia bukan hanya selangkah lagi. Dia benar-benar orang suci. Namun, ia harus menyembah anak-anak baik dan jahat, jadi ia meninggalkan sebagian kekuatannya di aula leluhur. Oleh karena itu, kultivasi yang ia perlihatkan sekarang bukanlah kultivasi seorang suci. Namun dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, dia sudah cukup untuk menghadapi lawannya. Kali ini, dia harus menangkap pihak lain dan menghancurkan jiwanya. Di belakangnya, Yun Yue melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tahu betapa menakutkannya kakeknya. Dia bisa dikatakan sebagai orang yang tak terduga. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, akankah dia mampu melawan ahli dari generasi tua seperti itu. 5.116 Pada saat ini, Yun Yue mulai mengkhawatirkan Lin Suan. Jika Lin Suan ditekan, maka dia pun tidak akan berakhir baik. Meskipun dia tidak akan mati, dia mungkin akan kehilangan kebebasannya sejak saat itu. Dia akan menjadi boneka leluhurnya selama sisa hidupnya. Lin Gong Zi, semuanya tergantung padamu. Nak, kau lihat itu. Seranganmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Langkah selanjutnya, aku akan membuatmu berharap kau mati. Setelah tetua kedelapan menepis energi pedang itu, dia berkata dengan dingin. Dia melangkah maju lagi, dan cahaya kemasan tak berujung muncul di tangannya, seolah-olah itu adalah tangan seorang abadi. Tangan ilahi. Jurus ini telah digunakan oleh banyak orang dari klan Destini. Bahkan Yun Yue telah menggunakannya sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan tetua kedelapan, itu terlalu lemah. Tangan ilahi tetua kedelapan bagaikan telapak tangan dewa di langit. Apalagi kekuatan serangannya telah mencapai puncaknya. Langkah ini bahkan telah menutup semua rute pelarian Lin Xuan. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berpengalaman. Di bawah telapak tangan ini, anak itu pasti tidak akan mampu menolak. Itu sudah pasti. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu bersaing dengan sesepuh seperti tetua kedelapan. Di sekeliling, orang-orang dari klan Takdir mencibir. Mereka ingin melihat kejatuhan pihak lain dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan suara ledakan, Lin Xuan tercabik-cabik. Hebat! Para anggota klan Kembar Takdir tertawa. Namun, tetua kedelapan mengerutkan kening. Apakah itu hanya bayangan? Pandangannya menyapu ke segala arah, dan tiba-tiba dia menyerang dengan telapak tangan belakang. Itu tangan ilahi lagi. Dengan suara berdenting yang keras, telapak tangan itu mendarat di pedang naga api neraka, menyebabkan percikan api yang tak ada habisnya meletus. Pedang naga api neraka mundur, dan lengan tetua kedelapan bergetar. Apa yang sedang terjadi? Dia terkejut dan terkesiap. Energi pedang lawan begitu dingin. Bukan hanya itu saja, pedang di tangan lawan sebenarnya adalah senjata suci yang sangat kuat. Memikirkan hal ini, dia berteriak dengan marah. Nak, senjatamu adalah milikku. Di belakangnya, muncul sosok jahat berwajah hijau dan bertaring tajam. Sosok itu sangat ganas dan langsung menerkam Lin Xuan. Dia ingin merebut pedang naga api neraka milik Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin saat sembilan hantu matahari muncul di sekitar tubuhnya dan menyelimuti lawannya. Itu membentuk ruang batas. Anak jahat itu mengeluarkan raungan menyedihkan saat asap mengepul dari tubuhnya. Dia terjatuh antara langit dan bumi, berteriak dan mundur. Tak lama kemudian, separuh tubuhnya hancur. Ekspresi tetua kedelapan berubah. Ini adalah ilusinya. Sekarang setelah dia terluka, dia juga terpengaruh. Sialan, api yang ekstrim. Orang-orang berbudiluhur, serang bersama-sama. Di belakangnya, orang baik yang sama sucinya dengan makhluk abadi bergegas mendekat. Cahaya yang tak berujung bersinar dari tubuhnya, seolah-olah seorang abadi telah turun. Ia mampu bertahan dari kobaran api yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya seolah ingin menyegel pedang naga api neraka. Lin Xuan meraung marah sambil mengacungkan pedang naga api neraka. Pada saat yang sama, aura iblisnya memenuhi langit. Segel Dewa Iblis. Segel Raksasa melingkupi langit dan bumi, menekan anak yang berbudi luhur itu. Pada saat yang sama, ia berubah menjadi Dewa Iblis. Tombak penghancur yang besar melesat keluar, menembus anak jahat itu. Pertarungan itu sangat sengit. Anak-anak baik dan jahat dihancurkan satu demi satu. Kemudian, mereka berkumpul kembali. Orang-orang di kejauhan tercengang. Bocah ini benar-benar mampu bersaing dengan Tetua Kedelapan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ekspresi Tetua Kedelapan juga dingin. Cara pihak lain berada di luar dugaannya. Dia bahkan lebih menakutkan dari cucunya, Yun Yue. Ini adalah seorang jenius yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Menurut pendapatnya, pihak lain yang mempunyai cara seperti itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia bertanya, kamu Putra Kaisar yang mana? Menurut Tetua Kedelapan, hanya Putra Kaisar yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Orang-orang di sekitarnya juga berseru. Ya Tuhan, apakah dia benar-benar Putra Kaisar? Keadaan sedang tidak baik. Apakah keluarga Kaisar Agung akan menyerang kita? Ekspresi mereka menjadi ketakutan. Lagipula, di dunia ini, keluarga Kaisar Agung adalah yang paling menakutkan. Seekor katak di dasar sumur, apakah Anda hanya mengenal Putra Kaisar? Aku bukanlah eksistensi yang dapat kau bayangkan. Lin Suan berkata dengan dingin. Nak, aku akan menekanmu dan mengambil jiwamu. Tentu saja, aku akan tahu siapa dirimu. Tetua Kedelapan mendengus dingin dan menyerang lagi. Di atas tangannya, ilusi anak-anak baik dan jahat berputar-putar. Begitu hebatnya sampai membuat kulit kepala bergetar. Lin Suan mencibir, apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku? Aku akan memperlihatkan kepadamu kekuatan ilahiyahku. Ilusi berbentuk naga yang tak berujung muncul di sampingnya. Dia awalnya memiliki garis keturunan 10 ribu naga, dan pada saat ini, dia menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar untuk mengembangkannya. Puluhan ribu naga berguling antara langit dan bumi. Lin Suan berteriak dingin. Sembilan revolusi naga sejati. Tubuh naga-naga itu berputar, dan setiap kali berputar, kekuatan mereka menjadi lebih kuat. Rasanya seolah-olah seluruh dunia akan hancur berantakan. Di sekitarnya, orang-orang dari klan kembaran takdir memuntahkan banyak darah dan terus mundur. Ekspresi mereka menjadi ketakutan. Naga. Sungguh aura daun naga yang mengerikan. Apakah dia dari klan naga? Dinasti 10 ribu naga. Siapa kamu? Tetua Kedelapan juga berteriak dengan marah. Ini adalah kekuatan ilahi dari seorang Kaisar Agung. Mungkinkah Anda adalah pangeran naga? Apakah dia sungguh tertegun? Lin Suan mencibir dan tidak menjawab. Sembilan revolusi naga sejati menyerbu keluar, memukuli Tetua Kedelapan hingga ia terus mundur dan memuntahkan darah. Tetua Kedelapan berteriak dengan marah dan melawan. Puluhan ribu bayangan naga juga terkoyak-koyak. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit. Ketika bayangan naga yang mengerikan itu menghilang, Lin Suan menyerang lagi. Dia menjadi satu dengan pedang. Dengan pedangnya, dia membelah tubuh Tetua Kedelapan. Pada saat yang sama, Ki Iblis yang mengerikan muncul lagi. Tidak ada gunanya. Tetua Kedelapan berteriak dengan marah, dan seluruh rumah bergetar hebat. Roh-roh baik dan jahat terus tumbuh semakin besar. Mereka setinggi puluhan ribu kaki dan menyerang Lin Suan. Tekan mereka. Lin Suan berteriak dengan marah, tetapi ekspresinya dingin. Kitab Suci Pemanggilan Setan. Bayangan Iblis yang samar muncul di belakangnya, lalu dia menamparnya dengan telapak tangannya. Segel Dewa Iblis. Terakhir kali dia memanggil bayangan Iblis, dia menggunakan jari Dewa Iblis, yang menghancurkan teknik garis keturunan Flawless Hundred Miles. Kali ini, segel Dewa Iblis dari bayangan Iblis ini dapat menekan segalanya. Kekuatan yang mengerikan meletus antara langit dan bumi, langit di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Pusat-pusat kekuatan klandestini yang dekat semuanya terkoyak dan berubah menjadi kabut berdarah. Tidak. Klaudski juga ingin melarikan diri. Pada akhirnya, di bawah serangan ini, dia juga menghilang begitu saja. Dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mati seperti ini. Yang lainnya mundur dengan panik. Melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Metode macam apa ini? Apa bayangan Iblis itu? Brengsek. Tetua Kedelapan berteriak dengan marah dan menyerang dengan ganas. Kedua sosok itu bertabrakan dengan segel Dewa Iblis. Antara langit dan bumi, badai melanda. Kekuatan penghancurnya membuat hati semua orang bergetar. Hantu roh baik dan roh jahat pun runtuh. Retakan tak berujung juga muncul di tubuh Tetua Kedelapan, dan terbelah dengan suara ledakan keras. Tidak. Dia melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Serangan ini menghancurkan rumah tempat Tetua Kedelapan berada. Banyak orang berubah menjadi kabut berdarah. Saat awan debu menghilang, Tetua Kedelapan telah menghilang. Apakah dia sudah meninggal? Banyak orang yang ketakutan. Mereka berlutut di tanah. Lin Suan mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Pihak lainnya tidak mati. Para pembangkit tenaga listrik teratas dari Klandestini memang sulit dibunuh. Namun, dia tidak peduli. Karena dia telah melihat bahwa satu-satunya benda di seluruh rumah besar itu yang masih utuh adalah istana kuno. Disitulah seharusnya patung roh baik dan roh jahat disimpan. 5.117 Apakah Tetua Kedelapan dikalahkan? Orang-orang di sekitarnya tidak mempercayainya. Mereka berlutut di tanah. Ini adalah ahli terkuat di klan mereka. Seberapa mengerikan kekuatannya. Namun sekarang dia terluka parah dan melarikan diri. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Sial! Aku tak percaya. Ayah Yun Yue, pria parubaya, merasa ketakutan. Dia terus menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menerimanya. Bahkan Yun Yue pun tercengang. Dia tahu betapa mengerikannya kakeknya. Namun sekarang, dia benar-benar telah dikalahkan. Apakah Lin Xuan menjadi begitu menakutkan sekarang? Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Dia berdiri di atas lautan darah. Tulang-tulang di sekelilingnya hancur berkeping-keping. Para ahli lain dari klan Kembaran Takdir juga terkejut dengan pemandangan ini. Bahkan lelaki setengah bayar itu berteriak dengan marah. Yue, R, cepat bunuh dia. Anda bisa melakukannya. Hanya Anda yang bisa melakukannya. Harapan pun pulih di mata orang lain. Yun Yue adalah seorang jenius papan atas. Dia bisa bertarung di atas levelnya. Dia bahkan lebih menakutkan daripada para ahli dari generasi yang lebih tua. Jika pihak lain menyerang, mereka mungkin punya kesempatan. Yun Yue berdiri di sana dan mengabaikan ayahnya. Dia menatap Lin Xuan dan berkata, Tuhan muda, Allah leluhur ada di depan. Barang yang Anda inginkan ada di dalam. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang terjadi? Yun Yue ternyata ada di pihak musuh. Sial, apa yang terjadi? Apakah Yun Yue mengkhianati mereka? Pria parubaya di depan berlumuran darah. Dia meraung dengan gila. Yue, R, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengkhianati klan? Bunuh dia dengan cepat. Yun Yue menatap pria parubaya itu dan berkata dengan dingin, Hidupku diberikan kepadaku oleh Lin Gongzi. Kali ini akulah yang membawa Tuhan muda ke sini. Pria parubaya itu pingsan. Ini tidak mungkin. Putrinya benar-benar melakukan hal seperti itu. Dia tidak bisa menerimanya. Orang-orang lain juga berteriak histeris. Beberapa dari mereka ingin membunuhnya. Pada akhirnya, mereka dibunuh oleh Lin Suan dengan jarinya. Orang-orang di sekitarnya sekali lagi terkena kekuatan ini sampai mereka muntah darah. Tidak ada yang mampu menahannya. Mengapa? Kenapa kamu melakukan ini? Klan telah membesarkanmu dengan sekuat tenaga. Kau benar-benar mengkhianati klan. Pria setengah bayak itu meraung dengan gila. Yun Yue tidak berekspresi. Dia mendesah. Kenapa? Ayahku tersayang. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Betul sekali. Dengan bakat dan kekuatanmu. Kamu tidak berhak tahu. Tetapi saya pikir kakek saya seharusnya tahu. Biarkan saya beritahu Anda alasannya. Beberapa jenius teratas dari klan Gemini takdir kita akan dibawa ke olah leluhur dan ditanami dengan avatar jiwa mereka oleh leluhur kita. Benar saja, avatar jiwa ini dapat melindungi Anda dan menyelamatkan hidup Anda di saat yang paling kritis. Pria parubaya itu berkata dengan cepat. Yun Yue tertawa saat mendengarnya. Matanya dipenuhi kegilaan. Menyelamatkan hidupku. Sebelumnya, saat aku dalam keadaan hidup dan mati, aku memanggil klon leluhur tua. Tapi apakah dia menyelamatkan hidupku? Ia membakar hidupku, ia menyedot kekuatanku. Saya adalah tanah, dan saya ingin memperkuat klonnya. Suatu hari kloningannya akan melahapku dan keluar lagi. Apakah menurutmu keluarga ku berusaha semaksimal mungkin untuk membesarkanku? Kata-kata ini hampir seperti raungan gila. Pria parubaya itu tertegun setelah mendengar ini. Mustahil, dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Mengapa keluarga tersebut mau menyakiti para jenius ini? Yun Yue mencibir. Aku juga tidak percaya, tapi itu benar-benar terjadi padaku. Terlebih lagi, orang-orang jenius di keluarga kami telah menghilang secara misterius lebih dari sekali. Saya pikir mereka ditelan oleh klon. Karena keluarga ingin menggunakan saya sebagai boneka, maka jangan salahkan saya. Yun Yue menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dingin yang menusuk muncul di matanya. Dia menatap Lin Xuan dan berkata, Lin Gong Zi, kamu pergi ke awal leluhur, aku akan mengumpulkan sumber daya lainnya. Lin Gong Zi, kamu harus cepat, kalau tidak, kantor pusat keluarga akan mengirimkan para ahli. Setelah mengatakan itu, Yun Yue mulai mencari ke segala arah. Dia ingin mengumpulkan sumber daya yang tak terbatas. Akan lebih mudah digunakan di masa mendatang. Lin Xuan, di sisi lain, menyipitkan matanya saat dia melihat ke depan. Olah leluhur, dia berjalan maju. Olah leluhur itu sederhana dan primitif, dan sedikit abu-abu. Faktanya, Lin Xuan tidak tahu bahwa olah leluhur di sini hampir sama dengan markas besar Destiny Gemini. Hanya saja yang ini lebih besar. Setelah masuk, cahayanya agak redup. Tampaknya ada lapisan kabut antara langit dan bumi, dan mustahil untuk melihat dengan jelas. Tiba-tiba pintu olah leluhur tertutup dan keadaan di sekitarnya menjadi gelap gulita. Aura mengerikan menyapu Lin Xuan. Lin Xuan merasa hidupnya sedang direnggut. Huh! Dia mendengus dingin. Dia tahu bahwa tempat ini tidak akan sesederhana itu. Jadi dia sudah siap. Api yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya, bersinar ke segala arah. Sembilan matahari berdiri di antara langit dan bumi, dan sekelilingnya langsung diterangi. Kegelapan pun menghilang dengan cepat seperti lautan. Lin Xuan menemukan ada patung di depannya. Patung itu setengah hitam dan setengah putih. Patung itu mulai terbelah dari setengah tubuhnya menjadi dua sisi. Satu sisinya hitam pekat dan ganas bagaikan iblis, sedangkan sisi lainnya suci bagaikan malaikat. Iblis memegang sabit kematian di tangannya, dan malaikat memegang botol pemurnian di tangannya. Cahaya yang sangat menakutkan meledak dari mata keduanya, dan mereka menatap Lin Xuan. Dasar bodoh, beraninya kau punya ide tentang kami. Berlututlah dengan patuh dan terima kematianmu. Suara itu membawa kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ada dewa yang tengah memandang rendah orang-orang biasa. Lin Xuan juga merasakan penindasan. Dia mendengus dingin, dan cahaya kemasan berkedip di matanya. Jiwa pedang naga agung di dalam tubuhnya meraung, dan tekat yang tak terhancurkan seakan menembus langit. Dia berdiri di sana seperti dewa pedang dan berteriak dengan dingin. Berpura-pura misterius, aku butuh kekuatanmu. Berikan dengan patuh. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan patungmu. Kau menginginkan kekuatanku. Apa kau pikir kau bisa? Patung itu tertawa. Roh-roh baik dan jahat penuh dengan penghinaan. Hal bodoh, tahukah kau keberadaan macam apa yang tengah kau hadapi? Lin Xuan juga berkata dengan dingin. Bukankah kalian hanya beberapa jiwa yang tersisa? Tidakkah kau tahu saat aku melewati kediaman tetua ke-8? Karena kamu tahu mengapa kamu tidak muncul, itu berarti kamu memiliki beberapa keterbatasan. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa keluar dari aulah leluhur ini. Jadi anda hanyalah sisa jiwa yang sedang berjuang di ambang kematian. Kalian hanyalah jiwa yang tersisa, dan kalian ingin melakukan apa saja terhadapku. Lin Xuan melambaikan tangannya, dan diagram Taiji muncul di tangannya dan terus berputar. Taiji, kamu memiliki kekuatan Yin dan Yang. Patung baik dan jahat di depannya meraung dengan gila. Lin Xuan tercengang setelah mendengar itu. Kamu benar-benar tahu Taiji. Dia juga terkejut. Dia memperoleh benda ini secara kebetulan. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Semua orang hanya tahu Yin dan Yang, tetapi tidak Taiji. Namun, patung baik dan jahat mengetahuinya. Di mana anda melihatnya? Katanya dengan dingin. Patung itu mendengus dingin. Percuma saja kalau kau masih ingin berbohong padaku. Begitu aku membunuhmu, kekuatan di Taiji akan menjadi milik kita. Dia menerkam dengan gila. 5.118 Patung baik dan jahat berubah menjadi dua hembusan angin, seolah-olah mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, dan mereka menekan Lin Xuan. Lin Xuan mencibir dan menggunakan jaring surga tanpa bayangan. Teknik gerakannya sangat aneh, dan dia menghilang dalam sekejap. Kekuatan dua dunia yang berbeda menekannya. Sosok Lin Xuan telah lama menghilang, dan dia muncul di arah lain. Pada saat berikutnya, dia meraung. Cahaya pedang yang mengerikan bermekaran dan dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, ia menebas ke depan. Pedang Ki melesat ke langit. Anak tak berguna, kau bukan tandingan kami. Patung baik dan jahat meraung dan merentangkan dua telapak tangan yang salah satunya bercahaya. Yang lainnya adalah kegelapan. Satu tangan mencengkeram Ki pedang, dan tangan lainnya mencengkeram Lin Xuan. Pada saat berikutnya, suara yang menggetarkan bumi terdengar, dan kedua tangan besar patung baik dan jahat itu ditarik kembali. Mereka meraung dengan gila. Sialan, teknik pedang macam apa ini? Mereka benar-benar terkejut. Sebenarnya ada dua retakan di kedua telapak tangannya. Berani sekali kau menghancurkan patung dharmaku. Dia meraung dengan gila. Sungguh tidak masuk akal. Patungnya tidak dibangun begitu saja. Itulah idola dharmanya yang dipadukan dengan harta karun langit dan bumi yang amat berharga hingga mengembun menjadi sebuah patung. Terlebih lagi, setiap hari ia menerima pemujaan dan persembahan yang tak terhitung jumlahnya dan dapat dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Di aula puisi, dia seperti seorang penguasa. Siapapun yang datang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Sekarang setelah seorang pemuda datang, di matanya, pihak lain adalah seekor semut yang pasti akan mati. Akan mudah baginya untuk membunuh pihak lainnya. Namun, situasi saat ini berada di luar dugaannya. Ki pedang pihak lain benar-benar melukainya, dan dia tidak sanggup menahannya. Lin Suan mendengus dingin, Sudah ku bilang, kau hanyalah sisa jiwa yang berjuang di ambang kematian. Bagaimana kau bisa bersaing denganku? Lin Suan memandang sekelilingnya dengan jijik, melepaskan ki pedang yang amat mengerikan, mengguncang langit dan bumi. Rasanya seolah-olah seluruh balai leluhur akan hancur. Dia mengayunkan pedang naga api neraka dan menebasnya. Ada pedang ki berbentuk naga di pedang naga api neraka, meletus dengan kekuatan tak berujung. Dua dunia berbeda di depannya juga terus-menerus hancur. Pedang yang sangat kuat. Upil mata patung baik dan jahat mengecil. Salah satu yang baik bergegas mendekat dan menghalangi di depannya. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Dengan suara, ledakan, yang keras, retakan-retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, lalu dia pun lenyap. Memanfaatkan kesempatan ini, bocah jahat itu melarikan diri keseberang. Wajahnya dingin dan matanya berkedip. Di sampingnya, putra berbudiluhur itu berubah, dan tatapannya menjadi agak redup. Bocah, beraninya kau melukai yayasanku. Sungguh hina. Namun, kau tidak akan bisa membunuhku. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan yang telah kuperoleh selama bertahun-tahun. Dengan raungan marah, keadaan di sekitarnya menjadi gelap lagi. Pada saat yang sama, cahaya seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya menyala dan menyelimuti seluruh aulah leluhur. Setiap sinar cahaya berubah menjadi rune yang menakutkan. Lin Suan mengerutkan alisnya erat saat dia merasakan energi besar dan mengerikan yang menyerupai langit berbintang di alam semesta. Dia merasa seperti hendak pingsan. Apa ini? Dia tercengang. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Di depan, patung baik dan jahat mencibir. Itulah kekuatan pemorbanan. Selama puluhan ribu tahun lamanya, saya telah menerima pemorbanan si kembar takdir di sini setiap tahun. Setiap tahun, mereka akan memamerkan harta karun surga dan bumi yang terbaik. Kemudian dia berlutut tiga kali dan bersujud sembilan kali kepadaku. Di mata mereka, akulah dewa mereka, leluhur mereka. Oleh sebab itu mereka rela memujaku dan senantiasa menyerap kekuatan hasanah langit dan bumi ini. Mereka juga menyerap kekuatan pemujaan di mata mereka. Setelah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Aku bisa menggunakannya untuk menyapu semuanya. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Setelah berkata demikian, dia mendengus dingin, dan tanda-tanda seperti bintang di sekelilingnya mekar dengan cahaya. Sejumlah besar tenaga melonjak keluar. Lin Suan terus mundur sambil memuntahkan banyak darah. Retakan muncul di tubuhnya dalam sekejap, dan darah naga emas muncul. Wajahnya pucat. Apakah dia terluka? Dia terkejut. Dengan fisiknya, kekuatan tersebut memang mengerikan hingga dapat melukainya dalam sekejap. Bocah, kau lihat itu. Anda tidak dapat bersaing dengan saya sama sekali. Patung baik dan jahat melambaikan tangannya lagi. Kekuatan meletus, dan tubuh Lin Suan hancur berkeping-keping. Hahaha. Patung baik dan jahat tertawa bangga. Tubuh Lin Suan yang hancur dengan cepat mundur dan terbentuk kembali di kejauhan. Sebuah baju zirah perang muncul di tubuhnya. Itu adalah ilusi yang menyelimutinya. Di atasnya, ada kekuatan hidup yang sangat mengerikan. Armor pertempuran abadi yang tidak dapat dihancurkan. Tubuh Lin Suan yang hancur pulih, tetapi ekspresinya agak dingin. Kekuatan ini memang sangat kuat. Namun, dia sangat senang. Kekuatan mengerikan seperti itu bahkan lebih kuat dari kekuatan 10 dunia. Ini sungguh mengejutkan saya. Tampaknya ini adalah keuntungan yang tak terduga. Saya harus berterima kasih kepada Anda semua. Dia sungguh sangat bahagia. Awalnya, dia hanya datang untuk mencari kekuatan Yin dan yang untuk memperkuat diagram Taiji. Sekarang dia memiliki begitu banyak kekuatan, jika dia bisa memperoleh kekuatan ini. Kemudian, dunia pedang akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Di sisi berlawanan, patung baik dan jahat tertegun. Anda berterima kasih kepada saya, mungkinkah Anda menginginkan kekuatan sebesar ini? Lelucon apa ini? Tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Hanya aku yang bisa mengendalikan kekuatan ini. Kau tidak bisa melakukan apapun di depannya. Pergilah ke neraka. Tampaknya patung baik dan jahat itu benar-benar marah. Seluruh aula leluhur bergetar hebat. Rune bintang antara langit dan bumi berkedip-kedip, dan niat membunuh yang mengerikan meningkat hingga ekstrim. Lalu, setiap star Rune membentuk pedang pembantaian. Jutaan bila pedang menghancurkan seluruh kehampaan. Armor pertempuran abadi yang tidak dapat dihancurkan di tubuh Lin Suan langsung hancur, dan retakan muncul di tubuhnya lagi. Terlalu kuat. Kalau orang lain, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Bahkan dia harus menggunakan kartu trufnya yang super kuat. Sambil mendengus dingin, dia menggunakan heaven devoring jar. Sebuah pusaran tak berujung muncul dan menyelimutinya. Ia melahap pedang bintang di sekitarnya. Anak tak berguna, kau tak bisa melahap mereka sekuat apapun kau. Aku punya kekuatan tak terbatas. Patung baik dan jahat itu mencibir. Jika kamu meninggal, Yin dan Yangtaiji milikmu akan menjadi milikku. Dia menyerbu dengan kekuatan yang tak terhentikan, bagaikan pisau panas yang memotong mentega. Bahkan pusaran pemakan tidak dapat melahap seluruh kekuatan tubuhnya. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Suan dan mengulurkan tangannya. Di sebelah kiri, dia mencengkeram bahu Lin Suan, sedangkan di sebelah kanan, dia mencengkeram kepala Lin Suan. Semuanya sudah berakhir. Asal dia menggunakan sedikit kekuatan lagi, pemuda di depannya akan terkoyak. Merasakan aura mengerikan ini, Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum. Kau masih tersenyum saat kau akan mati, dasar bodoh, patung baik dan jahat itu mendengus. Namun, dia punya firasat buruk di hatinya. Apa yang terjadi? Biasanya, bahkan para ahli Tok pun akan ketakutan saat bertemu dengannya. Apa yang terjadi dengannya sambil tersenyum? Apakah dia benar-benar punya semacam kartu truf? Sambil mendengus dingin, dia mengerahkan kekuatan di lengannya, dan kekuatan yang mengerikan menyelimuti Lin Suan. Namun, pada saat berikutnya, dia mendapati sekelilingnya berputar. Dia tidak lagi berada di aula leluhurnya. Sebaliknya, dia berada di dunia lain. 5.119 Nak, apakah menurutmu cukup jika kau membentangkan wilayah kekuasaanmu dan menyelimutiku? Kau terlalu naif. Sein domainmu tidak bisa melakukan apapun padaku. Patung baik dan jahat mendengus dingin saat dia menyadari perubahan drastis di sekelilingnya. Lihat aku menghancurkan Sein domainmu. Dia menamparkan dengan Sein Palem miliknya. Telapak tangan ini luasnya tak tertandingi dan dapat menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Akan tetapi, setelah dia menamparkan, seluruh dunia bahkan tidak merasakan hembusan angin sedikitpun. Suasananya sangat sunyi. Apa yang sedang terjadi? Dia tertegun. Fantasi? Ini pasti ilusi. Pecah. Dia menyerang lagi. Seolah-olah dunia suci dan dunia neraka menyerang bersama-sama. Mereka terus membombardir. Namun, tidak hancur sama sekali. Kali ini patung baik dan jahat benar-benar runtuh. Dunia macam apa ini? Tidakkah itu akan hancur? Orang pasti tahu bahwa serangan berkekuatan penuhnya tadi sudah cukup untuk menghancurkan dunia bintang menjadi berkeping-keping. Namun, itu sama sekali tidak terjadi. Namun, benda itu tidak bergerak sama sekali. Tempat macam apa ini? Wajahnya dingin saat dia menatap ke depan. Teriaknya dingin. Nak, kemana kau teleport aku? Ini duniaku, dan aku menyambutmu untuk datang. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Dunia kamu, lelucon macam apa ini? Anda memiliki dunia bintang yang misterius. Dia merasa ini bahkan lebih misterius daripada bintang kaisar terkubur. Cepatlah tinggalkan tempat ini, kata anak jahat itu. Putra yang baik itu mengangguk. Mereka terbang ke langit, dan cahaya yang keluar dari tubuh mereka seakan membelah sembilan langit. Namun, mereka putus asa. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang daerah sekitar, tidak ada celah sama sekali. Mereka tidak bisa keluar. Pada saat ini, sebuah ejekan datang dari jauh. Jangan buang-buang energi Anda, tempat ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Datanglah dengan patuh dan jadilah pelayan tempur kami, jadilah bawahan kami. Jika Anda beruntung, Anda masih bisa hidup. Sialan, siapa itu? Beraninya kau menantangku. Patung baik dan jahat berbalik. Saat berikutnya, mereka melihat sebuah lembah berbicara. Lembah ini dibentuk oleh empat urat roh, dan banyak bintang berkelap-kelip di sekitarnya. Sungguh kekuatan yang menakjubkan. Ada banyak tumbuhan spiritual di lembah itu. Semuanya adalah harta karun alam. Dia bergegas mendekat. Binatang-binatang roh dari lembah empat roh meraung. Sialan, orang besar, datang dan bantu kami. Pada saat ini, sebuah tangan meraih langit dan menutupi bumi. Patung baik dan jahat terlempar dan terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Patung baik dan jahat terlempar dan retakan muncul di tubuhnya. Hancurkan dan pasang kembali. Mereka meraung dengan gila. Apakah ada pakar yang tak tertandingi di sini? Pada saat berikutnya, mereka melihat seekor naga api muncul. Naga api itu terbakar oleh api neraka. Itu adalah naga api neraka. Ini tampaknya merupakan totem si kembar takdir. Naga api neraka terbang mendekat dan berkata dengan dingin. Bocah nakal, kenapa kau bawa mereka ke sini? Hidup orang ini sangat sulit. Sangat sulit untuk membunuhnya. Suan-suan berkata, kamu kenal mereka. Naga api neraka mengangguk. Ras Gemini Destini sangat terkenal. Saat itu, seorang kaisar agung hampir muncul. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Hal yang paling merepotkan tentang mereka adalah mereka tidak bisa dibunuh. Itulah mengapa saya membenci mereka. Bocah, cepatlah dan biarkan kami pergi. Kalau tidak, kau akan mati. Patung baik dan jahat meraung. Lin Suan mencibir. Orang lain mungkin tidak bisa membunuh mereka, tapi aku bisa. Dia berjalan maju. Pada saat yang sama, bayangan pedang berbentuk naga muncul di depannya. Itu adalah jiwa pedang naga agung yang tak terkalahkan. Naga neraka, tahan mereka. Aku ingin menghabisi mereka dengan satu serangan. Kali ini, Lin Suan menjamin tidak akan ada perbedaan waktu. Sialan, pedang macam apa ini? Merasakan aura ini. Patung baik dan jahat meraung dengan gila. Dia merasakan bahaya. Berlari. Mereka berpencar dan lari. Naga api neraka menahan si jahat. Namun, si jahat tidak takut. Selama si baik bisa lolos, dia bisa hidup kembali. Yang baik lari jauh. Lin Suan tidak mengejar. Naga api neraka tidak mengejar. Sebaliknya, dia mencibir. Hal bodoh. Ada beberapa tempat di dunia ini yang bahkan aku tidak berani kunjungi. Dia berani pergi ke daerah tandus itu. Si jahat masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia pikir masih ada harapan untuk melarikan diri. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari bahwa orang baik itu berlari kembali. Ia tampak sangat ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di dunia ini? Mengapa saya merasa takut? Dia benar-benar gila. Si jahat meraung. Mengapa kau kembali? Cepatlah lari. Jika tidak, kami pasti akan mati. Yang baik itu ketakutan. Aku tidak bisa maju. Jika aku maju, aku mungkin tidak bisa kembali. Apa yang salah dengan dunia ini? Si jahat terkejut. Apa yang terjadi? Naga api neraka mendengus. Dasar bodoh, kau masih tidak mengenaliku. Sepertinya kalian hanya klon. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya lagi. Dia meraih ke depan dan menekan yang baik. Kemudian, dia meletakkan keduanya di depan Lin Suan. Nak, kau bisa menghadapi mereka. Ini juga merupakan salah satu kelebihanku yang luar biasa. Lin Suan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu keluar lebih awal. Namun, naga api neraka menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak ingin keluar. Saya ingin tinggal di sini selamanya. Lin Suan terkejut. Kamu tidak ingin keluar. Huff, saya belum yakin. Dunia ini adalah tempat yang diimpikan semua orang untuk dimasuki. Sekarang setelah aku di sini, bagaimana aku bisa keluar? Lin Suan terkejut. Dunia macam apa ini? Bahkan makhluk seperti naga api neraka ingin masuk. Orang baik dan orang jahat pun terkejut. Mereka berseru. Mungkinkah itu dunia itu? Naga api neraka menamparkan mereka berdua, menyebabkan mereka retak dan menutup mulut mereka. Nak, cepatlah dan lakukanlah. Meskipun aku bisa menekan mereka, aku hanyalah sisa jiwa. Aku tidak dapat bertahan lama-lama. Jika kau membiarkan tubuh asli mereka keluar, itu akan berbahaya. Lin Suan mengangguk. Dia meletakkan keduanya berdampingan. Lin Suan mengayunkan jiwa pedang naga agung. Kali ini, dia memisahkan keduanya. Kekuatan yang tidak dapat dihancurkan membuat yang baik dan yang jahat tidak dapat pulih. Lin Suan melambaikan tangannya dan memanggil diagram Tai Chi. Diagram itu terus berputar. Yang baik dan yang jahat hancur. Mereka meraung dengan gila. Pedang naga besar tidak bisa dihancurkan. Meskipun mereka kuat, ada hal-hal yang dapat menahan mereka. Menghadapi senjata ekstrim, sulit bagi mereka untuk bertarung. Selain itu, ada pedang naga besar yang tidak bisa dihancurkan. Pedang itu juga bisa menghancurkan jiwa mereka. Mereka tidak menyangka anak ini akan memilikinya. Mereka ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Tubuh mereka yang hancur berubah menjadi kekuatan hukum murni dan bergabung ke dalam diagram Tai Chi. Diagram Tai Chi terus berputar. Ia menjadi semakin menakutkan. Mantra Tai Chi Lin Suan juga merasakan kekuatan yang kuat. Aura hitam dan putih mengelilinginya. Pada saat ini, dia seperti Kun Peng Si. Bagaimana jika dibandingkan dengan hukum yin yang milik Kun Peng Si? Lin Suan mengepalkan tinjunya. Ia merasa itu tidak cukup. Ia memikirkan sesuatu. Ia melepaskan yang baik dan yang jahat milik Yunyu dari toples penelan surga. Dia membiarkan naga api neraka membantu lagi. Dia memisahkan keduanya. Kemudian kekuatan keduanya ditelan oleh diagram Tai Chi. Diagram Tai Chi bangkit lagi. Setelah Lin Suan menggunakannya, dia sangat gembira. Dia memiliki teknik hebat lainnya. 5120. Klan Fate bahkan lebih mengerikan. Hati setiap orang terasa berat akhir-akhir ini. Karena ada aura penindasan yang datang dari Balai Leluhur. Mereka tidak berani ceroboh. Pada hari ini, terdengar suara gemuruh dahsyat dari Aula Leluhur, menjungkir balikan sembilan langit. Banyak sekali istana dan pavilion di Klan Takdir yang hancur. Ratusan retakan hitam tertinggal di langit. Setiap retakan panjangnya puluhan juta mil, menari seperti naga hitam. Adegan ini terlalu mengerikan. Seolah-olah dunia akan hancur. Banyak orang menatap ke langit. Mereka berlutut di tanah dan terus bersujud. Pemimpin Klan Fate juga bergegas keluar. Apa yang terjadi? Mengapa Leluhur marah lagi? Dia bergegas masuk. Kemudian, dia ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Dia bahkan berlutut di tanah. Nenek Moyang, siapa yang membuatmu marah? Tanyanya dengan ngeri. Sialan, idola Dharma Doppelgangerku telah hancur. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mendengar ini, pemimpin Klan Fate benar-benar tercengang. Avatar sebelumnya hanyalah avatar yang ditanam di tubuh Yunyu. Avatar itu tidak sekuat itu. Namun, avatarnya berbeda. Hanya ada empat avatar, dan avatar-avatar itu diberikan kepada empat tetua. Avatar itu terlalu kuat. Tak seorang pun bisa menjinakannya. Sekarang avatar-avatar itu telah jatuh. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Ini tidak mungkin. Penatua yang mana itu? Seru pemimpin Klan Takdir. Kata Leluhur Baik yang jahat dengan dingin. Itu adalah kediaman tetua ke-8. Avatar-avatar di sana telah hancur. Pemimpin Klan Takdir berdiri dan berkata, Jangan khawatir, Leluhur. Aku akan mengurusnya sekarang. Saya akan mengirim banyak ahli ke sana. Setelah dia keluar, dia mengumpulkan sekelompok ahli dan berkata, Pergilah ke kediaman tetua ke-8. Ada masalah di sana. Bawa musuh ke sana. Sekelompok ahli melesat ke langit. Yang lainnya juga terkejut. Siapa itu? Kediaman tetua ke-8 hancur. Musuh terlalu kuat dan terlalu arogan. Ada yang menduga bahwa itu adalah Klan Phoenix atau Klan Tianpeng. Di benua Yuheng ini, mereka tidak dapat membayangkan berapa banyak klan yang berani bersikap begitu sombong. Berdengung. Pada saat ini, aliran cahaya terbang dari jauh. Siapa itu? Semua orang berteriak dengan marah. Penatu Azang berkata, Jangan bergerak, itu salah satu dari kita. Mereka melihat orang yang turun itu adalah sosok yang hancur. Itu adalah tetua ke-8. Mereka berseru. Pemimpin Klan Fate juga berjalan dan melihat ke depan. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Pada saat ini, tetua ke-8 berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Old Eight, ada apa? Siapa yang memukulmu seperti ini? Rumah besarmu telah hancur. Siapa itu? Apakah dia dari Klan Phoenix? Atau dari Klan lain? Dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia adalah seorang pemuda dengan kekuatan yang tak tertandingi. Apa? Seorang pria muda? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya adalah seorang pemuda. Apakah ada orang lain selain dia? Mungkinkah tidak ada ahli veteran? Tetua ke-8 berkata bahwa ada dua binatang iblis lainnya, tetapi kekuatan mereka tidak sekuat pemuda itu. Kamu tidak tahu siapa dia? Tetua ke-8 berkata bahwa dia sangat kuat. Teknik pedangnya sangat kuat dan memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Terlebih lagi, dia memiliki aura daun naga pada dirinya. Gambar naga yang diciptakannya begitu mengerikan hingga hampir membekukan darahku. Aura daun naga. Semua orang berseru. Pemimpin klan Destini mengerutkan kening. Mungkinkah itu pangeran naga? Di antara para ahli muda klan naga, hanya ada satu pangeran naga yang begitu menakutkan. Tetua ke-8 menggelengkan kepalanya. Aku telah melihat potret pangeran naga. Itu jelas bukan dia. Lalu siapa orangnya? Semua orang bingung. Selain pangeran naga, adakah makhluk yang begitu mengerikan di klan naga? Mengapa mereka tidak tahu? Lupakan saja. Tidak peduli siapa dia, kekuatannya terbatas tidak peduli seberapa kuat dia. Kita harus menangkapnya. Ada kemungkinan dia memiliki sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Tetua ke-8 menggertakkan giginya dan berkata. Jangan khawatir. Meskipun aku kalah, avatar ku tidak akan kalah. Kata pemimpin klan Destini. Sayangnya, avatarnya hancur. Kami mengirim orang untuk menumpasnya. Apa, sesepuh ke-8 berseru. Bahkan avatar leluhur pun dikalahkan. Dia tercengang. Dia tahu betul kekuatan avatar itu. Menekannya akan menjadi hal yang mudah. Namun, sekarang sudah hancur. Bagaimana pihak lain melakukannya? Apakah kekuatan pihak lain begitu mengerikan? Pada saat yang sama, hatinya berdarah. Ini karena sebagian besar kekuatannya telah ditekan oleh avatar Dharma Idol. Kalau tidak, dia akan memiliki kekuatan seperti orang suci. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh pihak lain? Sekarang avatarnya telah dikalahkan, dia takut sebagian kekuatan kultifasinya telah hilang. Apakah dia tidak akan pernah bisa menjadi orang suci dalam kehidupan ini? Tetua ke-8 hampir menjadi gila. Ketua klan, aku juga harus kembali. Anak itu terlalu aneh. Saya mungkin bisa membantu. Tetua ke-8 mengabaikan luka-lukanya dan ingin kembali. Dia hanya ingin mendapatkan kembali kultifasinya yang telah hilang. Orang-orang ini segera pindah. Pada saat yang sama, kediaman tetua ke-8 hancur total. Orang-orang di sekitar menjadi gila. Mereka merasa patung leluhur yang mereka sembah telah hilang. Bahkan Yun Yue yang sedang mengumpulkan sumber daya pun tercengang. Aura leluhur telah hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejujurnya, dia tahu bahwa Lin Suan menakutkan. Namun, dia tidak menyangka bisa menghancurkan avatar leluhur dalam waktu sesingkat itu. Tampaknya dia harus bergegas. Karena tidak akan lama lagi markas klan akan mengirim ahli yang tak tertandingi untuk menumpas mereka. Lin Suan masih berada di aula leluhur. Setelah avatar baik dan jahat dihancurkan, masih ada kekuatan tak terbatas di sekitarnya. Itulah kekuatan yang selama ini dipuja oleh garis keturunan tetua ke-8. Kekuatan itu sungguh luar biasa. Sebelumnya, Lin Suan terkoyak oleh kekuatan ini. Sekarang, kekuatan ini tidak memiliki pemilik. Dia mendengus dan membuka dunia pedang, menggunakan guci penelan surga untuk melahap kekuatan tersebut. Lalu dia memasuki dunia pedang. Sial, anak ini punya banyak sekali kekuatan. Naga api neraka terkejut. Empat binatang roh dari lembah empat roh juga berseru. Kekuatan ini sungguh mengejutkan. Sungguh, kekuatan ini setara dengan kekuatan beberapa dunia. Pada saat ini, ia sudah dapat memengaruhi dunia pedang di area tertentu. Sebelumnya, dunia pedang hanya pulih dari lembah empat roh. Dengan penambahan Life Spirit Spring, keadaannya sekarang berbeda. Dalam radius 100 mil, ada tingkat pemulihan tertentu. Hal ini membuat Lin Suan senang. Dia duduk bersila dan memulihkan kekuatannya yang kelelahan. Lin Suan keluar dari dunia pedang. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan membelah seluruh aula leluhur menjadi dua. Orang-orang di sekitar pun ketakutan hingga berlutut di tanah. Apakah balai leluhur yang biasa mereka sembah juga rusak? Orang-orang itu meraung dengan gila. Lin Suan mendengus dingin, berisik. Dengan lambayan tangannya, diagram Taiji muncul dan cahaya pedang yin dan yang menembus orang-orang ini. Orang-orang itu ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Mengapa terasa begitu mirip dengan kekuatan mereka? Ada kekuatan suci cahaya yang dahsyat, dan juga kekuatan kegelapan yang mengerikan. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Terima kasih telah menonton!